Halo teman-teman kembali lagi di Ingeneral TV hari ini kita akan ngebahas tentang utility di gedung-gedung bertingkat teman-teman ya pada umumnya seperti MEP ya teman-teman ya nah di gambar pertama yaitu adalah disini teman-teman udah gak asing lagi pasti ini adalah AHU ya handling unit nah AHU ini dia fungsinya untuk mengatur udara teman-teman ya jadi udara bersih nanti ditransfer ke dalam ruangan teman-teman nah di dalam AHU ini biasanya ada calling coil ya terus ada ducting juga yang ini kemudian ada filter ya jadi ada filter udara kemudian ada blower nah ini juga ada pressure gauge ada valve ya macam-macam teman-teman kemudian kita lanjut lagi nah ini ada panel ya ini panel listrik ini biasanya panel listrik ini dia itu fungsinya untuk menyalurkan atau mendistribusikan handling listrik ini ke sumber teman-teman ya ke ruangan-ruangan atau ke stop kontak atau lighting nah ini udah gak salah lagi teman-teman nah ini adalah lampu canopy teman-teman lihat ya ini ada selektornya kemudian disini ada MCB 3 pass kapasitas 20 ampere dengan merek Schneider nah dia fungsinya itu biasanya untuk terjadinya short circuit ya dia memutus kemudian dia harus berlebih ya lebih dari kapasitas nah kemudian ada gambar apa lagi nah disini ada panel lift kebetulan ya sama panel listrik ya dia fungsinya sama ya membagi atau menyalurkan power ini ke lift seperti itu teman-teman ya nah disini ada lampu indikator ya ada selektor suite kemudian ada ini ya ampere ya 1 ampere sama 1 ampere teman-teman ada frekuensi juga oke kemudian disini sama ada MCCB ya molded case circuit breaker nah ini 3 pass ya disini juga ada kapasitasnya kebetulannya ABB ya sama dia memutus oleh analistik jadi harus berlebih ataupun crossleting nah kemudian ada ini teman-teman udah pasti sering lihat ya ini adalah IHB indoor hydrant box biasanya ini terpasang di parkiran seperti ini macam-macam IHB seperti itu ya teman-teman ya nah ini ya biasanya dalam itu ada selang ada nozzle buzzer ya buzzer ini ya yang ini alarm kemudian ada MCP MCP itu dalam manual call point atau brick glass yang disini kemudian ada valve valve 1,5 2,5 ya teman-teman ya biasanya valve 1,5 itu untuk gedung ya nanti disambung dengan si selang kemudian ada valve 2,5 biasanya itu untuk damkar oke kemudian ada gambar nah ini adalah apar alat teman-teman piringan oke teman-teman ya jadi apar ini biasanya untuk memanamkan api-api yang masih ringan teman-teman apar itu juga biasanya ada jenis-jenisnya seperti apa serbuk kimia ya apar busa apar air water sama apar karbon dioksida jadi apar untuk listrik juga macam-macam ya jadi gak sesuai dengan kegunaan masing-masing teman-teman kemudian nah disini teman-teman bisa lihat nih ini biasanya di basement ya teman-teman ya ini adalah jet fan atau exhaust fan ya jadi dia ini mensirkulasikan udara seperti itu teman-teman jadi mengisap udara panas kemudian disegarkan kembali teman-teman nah ini ada selector shootnya juga ya untuk one off nya nah kemudian ini adalah panel panel AC kebetulan oke ini sama ya teman-teman ya ini yang mendistribusikan membagi ya jadi dalam ini ada MCCB MCB ya biasanya dari lay ada kontaktor macam-macam teman-teman ya kemudian nah ini adalah panel teman-teman ya panel book biasanya ini untuk elektronik nah ini kebetulan untuk internet ya ini adalah book panel ya jadi untuk menjaga listrik tersebut dari dari hewan-hewan ataupun dari orang-orang yang tak bertanggung jawab teman-teman seperti itu ya teman-teman ya nah kemudian disini ini biasanya JBFA Janssen box viral alarm nah ini biasanya terpasang di ini kenapa warna merah karena ini untuk alarm teman-teman jadi alarm itu biasanya dia simbolnya warna merah nah ini box panel ini demi keamanan sama ya seperti yang tadi untuk kerusakan jadi melindungi kompor yang kepoin dalam itu agar tidak bersentuhan dengan barang-barang tajam contohnya seperti itu teman-teman ya nah oke kemudian nah ini adalah teman-teman sudah lihat ya ini adalah aset split indoor kodenya adalah EU ya EU itu adalah indoor unit biasanya di dalam itu ada evaporator ya ada blowernya juga blower indoor PCB ya materni store oke ada filternya juga biasanya di dalam oke kemudian nah ini adalah outdoornya teman-teman ini adalah yoke kebetulannya oh itu adalah outdoor nah jadi kadang singkatan itu yang kita tidak tahu teman-teman ya nah ini adalah kondensor ada overload ada fan outdoor ada compressor teman-teman nah ini kita cuma bahas gambar kita tidak bahas tentang kegunaan atau fungsinya mungkin nanti di video-video berikutnya nah ini adalah supply fan ya SF ini biasanya terpasang di parkir ya teman-teman ya jadi ini adalah supply fan udara luar di sub ke dalam basement atau dalam ruangan ya jadi udara segar tersebut teman-teman seperti fresh air teman-teman ya ini adalah outdoor kebetulan AC outdoor ini split duct teman-teman ya seperti itu ya oke ini sama kemudian nah ini teman-teman sudah pasti sering lihat juga ya ini adalah MVMDP ya teman-teman ya medium voltage main distribution panel atau panel tegangan menengah nah ini teman-teman ada restor ada incoming ada outgoing 1 outgoing 2 outgoing 3 sampai outgoing 4 ini kelihatan ya teman-teman ini adalah merek ABB ya teman-teman yang biasanya ada senedir punya juga nah ini kebetulan adalah ABB nah ini adalah panel pembagi sebelum ke ini ya trafo nah ini tegangan ini masih 20kv ya 20kv oke kemudian adalah trafo ya ini trafo kering ini dari atau teman-teman bisa menyebut dengan transformer nah ini trafo kering teman-teman ya jadi fungsinya ini untuk menurunkan atau menaikkan tegangan ya yang tadinya 20kv menjadi 400v ya teman-teman ya atau yang tadi 400v kuantar dari genset dinaikkan menjadi 20kv nah ini ada disini ada keterangannya juga biasanya ini panel untuk suhu per ini ya pas per pas pas air pas S atau pas T maupun netral seperti teman-teman ya kemudian nah disini ada up up ya alat pemadam api besar ini teman-teman ya digunakan untuk memadam api pada umumnya dilengkapi dengan dua buah roda jadi untuk memudahkan si pemadam ini atau untuk memudahkan ketika terjadinya kebakaran ya jadi kan di berat makanya di pasang roda seperti itu ya teman-teman ya nah ini teman-teman sering lihat pasti ini adalah tanki solar teman-teman ya solar bulanan ini ada kapasitasnya ini ada seglasnya juga jadi kita bisa melihat teman-teman solarnya ini udah sampai level berapa gitu ini kapasitas 2000 liter dikali 2 teman-teman ya ini untuk penyimpanan ban bakar seperti solar yang tadi saya bilang oleh generator set atau genset oke kemudian ini adalah gensetnya teman-teman ya nah genset ini biasanya ada macam-macam teman-teman ya ini kebetulan adalah Mitsubishi teman-teman ya ini terus jadi gue enggak ini berfungsi menghasilkan air listrik ya dimana energi gerak dirubah menjadi energi listrik teman-teman ya oke kemudian disini adalah cpgs ya kontrol panel genset ini ada dipsinya juga teman-teman ya nah jadi dia mengendalikan seluruh sistem pada genset termasuk sistem pengaman ya running maupun stop atau emergency stop jadi kita bisa lihat running khawar genset tersebut ya kita bisa operasikan dari sini juga gitu teman-teman ya ya oke kemudian disini adalah LVMDP local tech distribution panel oke teman-teman ya pasti sudah sering tahu lah nah ini adalah LVDP 1 2 2 3 maupun 4 nah ini adalah keluarannya ya ini menggunakan MCCB ini adalah KWA nya oke jadi ini adalah nanti panel ini juga dibagi ke sub-sub masing-masing seperti itu teman-teman ya ini yang dari travel oke kemudian ini adalah AHU gantung teman-teman ya air handling unit ya dimantrapsur udara sama kayak tadi ya teman-teman ya ini gambar pertama oke ini IHB nah ini bedanya sama yang tadi ini di unit-unit atau dalam koridor ya teman-teman ya ini kelihatan ada granitnya ini sama ya indoor hydrant block beda dengan OHB kalau OHB itu di luar dia tuh ada blocknya juga sendiri teman-teman ya nah terus sama ada selang ada nozzle ada MCP ada palep nah ini adalah RWT ya teman-teman ya atau roof tank water nih salah roof water tank seperti itu nah ini untuk penampungan ya biasanya untuk kayak bersih ya nah ini kebetulan di atas ya teman-teman oke nah nah ini adalah joki pump pasti teman-teman gak tau ya ini untuk menstabilkan tekanan ya jadi biasanya ini ketika ada kebakaran maka pompa pertama lah yang pompa joki ya teman-teman ya oke ini untuk menstabilkan tekanan fluida teman-teman ya jadi tekanan dalam pipa itu jangan sampai berkurang ya pressure nya nah kemudian ada electric pump ya teman-teman ya ini biasanya tekanan ini agak lebih besar teman-teman dibanding joki yang tadi seperti itu ya nah ini biasanya ketika ada kebocoran yang besar ya ketika joki tidak sanggup berbeka maka elektrik lah yang manggil sesuai dengan pressure nya masing-masing ya settingan nah kemudian ada diesel pump ya ini adalah pompa terakhir ketika joki atau elektrik tidak mampu untuk menstabilkan tekanan dalam pipa kebakaran tersebut teman-teman ya nah ini dia bekerja menggunakan bahan bakar diesel teman-teman ya bahan bakar itu ada solar ya bertenaga diesel oke kemudian disini adalah pompa elektrik nah ini seperti ini ada tuasnya ya untuk close atau open ya ini ada operatornya teman-teman ya untuk runningnya oke kemudian ini adalah panel joki ya pada umumnya teman-teman sudah pasti lihat ini untuk selektor suite nya on off nya ini untuk secara manualnya dari sini oke kemudian nah disini adalah gondola teman-teman ya ini gondola itu sebenarnya untuk apa ya untuk memudahkan perawatan teman-teman seperti itu ya cara umumnya ada alat bantu ya untuk pembersihan kaca pemasangan kaca atau pengacetan atau penggantian kaca macam-macam tergantung dari kegunaan di gedung masing-masing teman-teman oke kemudian ini adalah outdoor ya CVRF nah kemudian ini adalah booster pump ya booster pump bekerja berdasarkan pressure ya tekanannya tergantung dari settingannya oke teman-teman ya ini biasanya untuk air taman ya atau booster pump yang di roof tank itu juga kemudian ini adalah side filter maupun carbon filter ya dia menyaring partikel-partikel atau masih ada air-air di aliran tersebut ya nah kemudian ada carbon filter ya seperti airnya buwarna atau airnya bau nah ini fungsinya teman-teman kemudian disini adalah instalasi sampit pump ya ini ada dua sampit ya ini ada valve-nya get valve-nya ya kelihatan ada cek valve-nya ini juga biasanya oke kemudian disini adalah pompa transfer teman-teman ya ini kebetulan pompa transfernya pempa transfer centrifugal ya teman-teman pompanya ini ada valve-nya juga ya nanti biasanya ada strainernya oke ada flexible joinnya juga teman-teman nih nah oke paling masih banyak lagi sebenarnya teman-teman namun cuma ada ini doang dari saya oke sekian dari video ini salam injinar selamat menikmati